Sama yang perlu catat, kalau hewan kurban diberikan kepada fukor masakin, itu sifatnya adalah sodako. Tapi kalau hewan kurban itu diberikan kepada orang yang mampu, ini panitia, hati-hati, antum harus perhatian ini. Kalau diberikan kepada orang yang mampu, maka yang mampu yang menerima, itu sifatnya ibaha. Apa perbedaannya Habib? Kalau diberikan ke fukor masakin, sifatnya sodako, sama yang miskin, habis itu mau dijual, mau dikasihkan orang lagi, boleh. Tapi kalau dikasihkan kepada orang yang sudah mampu, contoh, hewan kurban, mas Joko dapat satu kresek. Mas Joko kategori mampu, kategori mampu, mobil ada, sepeda ada, toko rame. Mau tuh jepret-jepret melaku terus, acara-acara melaku, dapat satu kresek. Habis itu di pasar dijual, kakeyan aku oleh ini taktul, haram. Kemudian juga termasuk hal yang perlu diperhatikan, ini paling penting, terlahir, panitia. Nah dengarkan, takmir masjid, takmir musyola, takmir pondok, takmir yayasan, dengarkan baik-baik. Ketika ada orang datang kepada kita memberikan hewan kurban, hewan itu bukan punya sampean. Maka orang yang dipitipi hewan kurban tidak boleh sedikitpun makan kambingnya, haram. Contoh, ada orang datang ke musyola, ngasih kambing. Terus pak takmirnya makan, haram itu udah boleh. Atau panitianya makan, haram. Apalagi ini masuknya freezer, terus ini gue dibakso, tambah haram itu. Terus gimana, keterangannya? Begini, orang wakalah itu, orang yang mewakilkan itu, makanya panitia harus teliti. Tanya, ini binatang ini statusnya gimana? Ya ini, saya pasrah sama antum, lo pasrah apa? Pasrahnya itu pasrah nyembele, apa nyembele sebaginya, apa bagaimana? Karena, kalau cuma hanya pasrah nyembele, maka kita sebagai orang yang menerima wakalah, wakil, maka kita tidak boleh, apa namanya, makan daging itu. Karena tugas kita nyembele nguliti. Kalau kita dikasih izin, sampean boleh bib untuk nyembele sebaginya. Maka kita hanya dapat izin, nyembele sebaginya. Kalau yang bersangkutan ngomong, nyembele sebaginya, antum juga boleh ambil bagian. Baru kita boleh ambil bagian. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa perkara yang perlu kami sampaikan. Dikatakan di sini, Menyembele hewan kurban, itu bisa masuk waktunya setelah tulu usamas, pada hari nahar. Kemudian sudah seukuran sholat dan khotib, khutbah. Dalam keadaan singkat, hanya mengambil rukun-rukunnya saja. Kalau matahari itu terbit, lalu melaksanakan sholatul iddul adha, Kemudian ditambah khutbahnya, ya tagriban kurang lebih 20 menit habib setelah tulu. Ya berarti waktu itu sudah masuk untuk udhiyah. Ada lagi pendapat yang mengatakan, di sini Al-Imam Khotib bila berpendapat, Bahwa masuk waktu pelaksanaan, apa namanya, pengorbanan itu, Menyembele itu mulai kapan bulinya? Itu bitulu isamas fakat. Al-Imam Atta bila mengatakan, Dengan terbitnya matahari saja, walaupun tidak nunggu iddul adha, Itu ada yang mengatakan, tidak apa-apa, tapi doif. Karena pernah kejadian di zaman Nabi Muhammad SAW, Waktu Rasulullah akan berangkat ke masjid, Melaksanakan sholatul iddul adha, Ketika beliau utw menuju masjid, Beliau lihat ada kambing, Ada kambing, sudah geplak di pinggirnya jalan kota Medina, Sudah berlumuran darah. Ditanya sama Rasulullah, ini kambingnya siapa? Kok disembele dulu? Turung mulut muduh untuk masjid, kok sudah disembele dulu? Kata Rasulullah, kasih tahu, sama yang nyembele, Bahwa kambingnya tidak jadi udhiyah, Tapi jadi sodakoh, kata Nabi Muhammad. Karena gara-gara hadis ini, Riwayat Imam Muslim hadis ini, Akhirnya sepakat, Sebagian pendapat besar, Masjid Imam Syafi'i mengatakan, Bahwa masuknya waktu setelah selesai, Daripada pelaksanaan iddul adha. Walaupun ada yang mengatakan, Tidak perlu menunggu seperti itu. Kemudian, yang perlu diperhatikan, Bagi orang yang akan melaksanakan, Ibadah ini niat, Untuk melaksanakan, apa namanya, kurban, Mulai malam ini, sampai tanggal 10, Jangan ketok kuku, jangan potong rambut. Kalau sampai niat mau udhiyah, Jangan ketok kuku, jangan cukur rambut. Karena nanti berapa jumlah kuku, Dan jumlah rambut yang ada di badan, Itu akan dihitung pahala oleh Allah Ta'ala. Akan dihitung pahala. Pahalanya bulunya kambingnya, Sama bulunya badannya orang yang korban. Makanya makroh hukumnya, Kita ini mengurangi, Karena asarul ibadah itu, Makroh untuk dihilangkan. Seperti orang wudhu, dibersihkan. Itu makroh. Orang itu, apalagi kalau jihad, Dia itu berdarah, dibersihkan. Jangan. Kita sholat saja sujud, Minta maaf ya, sujud. Kok kita bangun dari tempat sujud, Itu ada debu di kepala, Digosok seperti ini. Itu makroh hukumnya. Karena kita menghilangkan asar ibadah. Begitu pula orang yang akan berkorban, Karena setiap bulunya akan menghasilkan pahala, Makroh untuk dihilangkan. Karena Allah kepingin kita mendapatkan pahala sempurna. Begitu ya, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian, Singkat-singkat saja, Yang perlu diperhatikan di sini juga, Di antaranya yaitu adalah masalah nadar. Hati-hati. Udhiyah ini adalah jiafah min Allah. Adalah hidangan yang Allah berikan kepada umat ini, Umat Nabi Muhammad SAW. Ini jiafah, Ini hidangan dari Allah SWT. Maka udhiyah, Hewan kurban yang disembelikan itu, Ada tiga macam. Kalau kita tidak faham ini, Khawatirnya nanti ada kesalahan. Yang pertama perlu diperhatikan, Hewan kurban yang sudah disembeli, Dagingnya tidak boleh diberikan kepada non-muslim. Karena itu jiafah dari Allah SWT. Kemudian Habib, Bagaimana mensikapi daging, Yang sudah dikorbankan ini, Maka pertama, Kita makan sendiri. Yang kedua, Kita berikan kodru wajib, Berikan kepada fukorok masakin. Dan yang ketiga, Boleh diberikan kepada orang yang sudah mampu, Atau agniya. Boleh. Jadi kalau hewan kurban yang tidak dinadari, Yang tidak nadar, Berarti sunnah hukumnya. Setelah disembeli, Kita makan satu kresek. Hewannya dikorbankan, Dipotong-potong, Jadi sepuluh kresek. Kita ambil dua kresek. Enam kresek dikasihkan fukorok masakin. Sisanya dua kresek, Kasihkan tonggok yang cukup. Sama yang perlu catat. Kalau, Apa namanya, Hewan kurban diberikan kepada fukorok masakin, Itu sifatnya adalah sodako. Tapi kalau hewan kurban itu diberikan kepada orang yang mampu, Nah ini panitia, Hati-hati. Antum harus perhatian ini. Kalau diberikan kepada orang yang mampu, Maka yang mampu yang menerima, Itu sifatnya ibaha. Apa perbedaannya Habib? Kalau diberikan ke fukorok masakin, Sifatnya sodako, Sama yang miskin, Habib itu mau dijual, Mau dikasihkan orang lagi, Boleh. Tapi kalau dikasihkan kepada orang yang sudah mampu, Contoh, Hewan kurban, Mas Joko dapat satu kresek, Mas Joko kategori mampu, Kategori mampu, Mobil ada, Sepeda ada, Toko rami, Mau itu jepret-jepret, Melaku terus, Acara-acara melaku, Ya walaupun Habibnya, Apik Afrit, Roto Angil ya, Ini kan berarti kategori mampu, Dapat satu kresek, Habis itu di pasar dijual, Kakeyan aku oleh ini, Tak tul, Haram. Satu hal yang ibaha, Tidak boleh dijual, Karena itu diafah dari Allah Ta'ala, Tidak boleh dijual, Kalau itu orang yang mampu, Tidak boleh dijual, Harus diapakan, Ya dimakan sendiri, Antum makan sendiri, Antum nikmati sendiri sama keluarganya, Tidak boleh dijual, Tapi kalau dikasih fukorok masakin, Sama fukoroknya mau dijual, Tidak apa-apa, Karena itu sodako, Kemudian, Apabila, Apa namanya, Kambing tadi itu sudah dinadari, Maka hukumnya menjadi wajib, Kalau sudah jadi wajib, Yang bersangkutan, Yang menyembeleh, Atau yang berkorban, Tidak boleh makan daging itu sedikitpun, Tidak boleh, Kalau sudah nadar, Nadar itu dibagi dua, Kalau dalam imu fiqih, Nadar itu ada dua, Ada nadar lajat, Ada nadar tabarur, Dan nadar itu tidak boleh, Kecuali sifatnya kurbah, Pendekatan diri kepada Allah, Dan nadar dalam udhiyah ini, Sama ulama dibagi dua lagi, Ada nadar bita'yin, Ada nadar bigori ta'yin, Itu beda, Contoh, Ada orang mengatakan seperti ini, Saya nadar bit mau korban, Tanpa ditentukan kambingnya, Tanpa ditentukan kambingnya, Cuma ngomong, Saya nadar mau kambing, Saya mau nadar bit, Insya Allah berapa hari ke depan, Saya mau, Ngeluarnya kambing, Mu'udhiyah, Nadar, Berarti dia harus menunaikan nadarnya, Tanpa, Ada ketentuan kambingnya, Terserah, Yang penting kambingnya selamat, Dari segala aib, Tidak hamil, Tidak cacat, Maka boleh dikeluarkan, Dan sama yang perlu catat, Bahwa binatang tadi itu, Sifatnya sudah menjadi binatang, Binatang apa? Binatang kurban yang wajib, Maka tidak boleh yang bersangkutan untuk makan, Ada yang nadar tak'yin, Sudah nadar ditak'yin lagi, Ditentukan, Contoh, Saya punya kambing, Terus saya bilang, Saya nadar kambing ini, Mau saya sedikan hewan kurban, Sudah nadar jadi wajib, Dita'yin tidak boleh diganti kambingnya, Karena dalam bahwa mu'amalat itu, Suatu barang yang sudah ditak'yin, La yubdal ilal ghair, Dita'yin bisa diganti sama barang lain, Kalau cuma ikhbar bib, Ada orang tanya, Itu kambingnya sopoh kan, Kambingku ini apa itu, Gawani muswallah, Apa itu, Apa itu, Kurban noz isu, Loh, Sampingan sudah menentukan kambing itu, Apakah itu jadi nadar, Habib lihat, Kalau memang di hatinya ada niat nadar, Nadar, Tapi kalau kita tidak niat nadar, Ibn Mundir mengatakan, Hanya ikhbar, Maka tidak jadi nadar, Kalau sudah disembeleh, Kita yang bersangkutan, Boleh makan, Kalau ikut pendapat, Yang hanya memberikan kabar, Supaya lebih hati-hati, Jangan, Begitu ya, Jangan kita coba-coba untuk nadar, Akhirnya takut kualat, Bukan takut kualat, Maksudnya takut keliru, Takut keliru, Tapi kalau nadar, Pahalanya doppel bib, Iya, Tapi panjadengan tidak bisa menikmati, Tidak bisa menikmati, Binatang kurban panjadengan, Padahal ada anjuran juga, Kita ini bisa untuk, Menikmati binatang yang kita, Korbankan, Kemudian, Ada tambahan lagi, Sedikit saja saya tambah, Kemudian diantara, Selain binatangnya itu, Harus selamat dari segala penyakit, Tidak boleh pak, Penyakitan binatangnya tidak boleh, Atau binatang itu mengalami cacat, Seperti pincang dan lainnya, Itu tidak boleh, Kemudian tidak ada keharusan, Mau kambing laki atau perempuan, Dua-duanya boleh, Tidak masalah, Mau laki, Mau perempuan, Yang penting selamat dari segala penyakit, Selamat daripada segala penyakit, Tidak boleh ada penyakitnya kambingnya, Tidak boleh, Kalau cuma pilek, Bip, Waduh si, Cuma wahing-wahing, Tidak apa-apa, Kalaupun semut, Tidak apa-apa, Kalau cuma wahing-wahing, Tapi kalau ngeblek-geblek, Dia sampai ngantem livernya, Atau ngantem ususnya, Sampai waduh si, Kaya enak mangan, Itu tidak boleh, Tidak boleh, Karena kambing tadi itu, Akan secara otomatis, Ngerogoti bagian dalam tubuhnya, Sedangkan udhiyah, Itu ainul maksudnya dagingnya, Maka tidak boleh itu ada cacatnya, Kemudian tidak boleh kambing yang hamil, Pendapat mutamat, Tidak boleh, Makanya yang jualan kambing, Hati-hati, Cek kambingnya, Cek kambingnya, Pernah ya kita kejadian mengalami, Di sembeleng geleteng, Ngeruni, Ono, Ono anai, Lo kalau sudah kadung gini, Ya, Sudah kadung gini, Ngopi di pinggir, Karena pendapat itu tidak boleh kita sampaikan di majestis ini, Walakulihal, Tidak boleh untuk di, Untuk di, Diberikan binatang yang hamil, Apa, Beb, Dawo, Nanti di pinggir saja, Waktunya habis, Kemudian, Juga termasuk hal yang perlu diperhatikan, Ini paling penting, Terlahir, Panitia, Nah dengerkan, Takmir masjid, Takmir musyola, Takmir pondok, Takmir yayasan, Atau antum yang punya bidang sosial, Dengarkan baik-baik, Ketika ada orang datang kepada kita, Memberikan hewan kurban, Hewan itu bukan punya sampean, Maka orang yang dipitipi hewan kurban, Tidak boleh sedikitpun makan kambingnya, Haram, Contoh, Ada orang datang ke musyola, Ngasih kambing, Terus pak takmirnya makan, Haram itu tidak boleh, Atau panitianya makan, Haram, Apalagi ini masukkan freezer, Terus yang gue dibakso, Tambah haram itu, Terus gimana, Keterangannya, Begini pak, Orang wakalah itu, Orang yang mewakilkan itu, Makanya panitia harus teliti, Tanya, Ini binatang ini statusnya gimana, Ya ini beb saya pasrah sama antum, Loh pasrah apa, Pasrahnya itu pasrah nyembele, Apa nyembele sak baginya, Apa bagaimana, Kalau cuma hanya pasrah nyembele, Maka kita, Sebagai orang yang menerima wakalah, Wakil, Maka kita tidak boleh, Apa namanya, Makan daging itu, Karena tugas kita nyembele nguliti, Kalau kita dikasih izin, Sampean bodi beb untuk, Apa nyembele sak baginya, Maka kita hanya dapat izin, Nyembele sak baginya, Kalau yang bersangkutan ngomong, Nyembele sak baginya, Antum juga boleh ambil bagian, Baru kita boleh ambil bagian, Makanya harus teliti, Oh langsung nge-wedus, Ditinggal mulai terus, Terus di WA, Beb itu tak talenning pohon, Itu WS apa itu, Ispohnya tak talenni beb, Ini maksudnya piye, Wakalah gimana, Ya sama kayak panitia zakat kemarin, Pak, zakat fitrah, Ke masjid ngasih kresek, Mari ngono, Ditinggal mulai, Ampe panitia nih, Kita kan ambil, Digomole haram, Begitu pula nanti, Antum yang menggalangkan, Terima hewan kurban, Harus diteliti nih, Masalah, Ada orang datang, Tanyakan, Ini gimana maksudnya, Nyembele, Apa kita juga dapat, Wawandang membagi, Apa kita dikasih juga, Karena bukan kambing kita itu, Kalau tahun lalu, Saya pernah udhia sama Man Said, Gunung Remok, Man Said tanya, Karena Man Said, Mari ngaji, Tak omong macam-macam, Soalnya bagian perwedusan, Tata kau nih Man, Saya cuma minta tolong, Disembele, Ya sudah, Disembele, Di kotok-kotok, Jadi kresek, Kreseknya dibawa ke rumah, Jadi berapa kresek Man, Sepuluh, Dibawa sepuluh kresek ke saya, Man Said, Saya tidak ambil satu kresek pun, Yang Perumata kasih satu, Sudah Man, Karena saya cuma ngasih tugas, Njembele, Kalau Man Said, Karepedew, Dibawa satu, Dibawa ke rumahnya, Haram, Jadi tergantung izinnya apa, Kepada pihak panitianya, Diperjelas, Ini maksud tiap haram, Kita njembele, Apa kita bagi, Apa kita dapat bagian juga, Oh dapat bagian juga, Atau izinnya mutlak, Sudah terserantum, Sudah, Mau dibagikan, Saya antum ambilnya, Tidak apa-apa, Kalau begitu, Baru kita boleh ambil bagian, Kemudian, Yang perlu diperhatikan lagi, Yang kedua, Untuk orang yang menyembele, Hewan kurban di masjid, Anak ngomong masjid, Tidak mau salah, Masjid, Karena itu barang wakaf, Tidak boleh menyembele, Hewan kurban dalam masjid, Tidak boleh pak, Karena masjid ini, Bukan lapangan perternakan, Masjid itu bukan untuk, Nyembele hewan kurban, Apalagi nyembelanya di masjid, Pakai ladingi masjid, Gaya cantingi masjid, Banyuni masjid, Haram itu, Tidak boleh, Kecuali yang bersangkutan, Bayar kepada masjidnya, Tidak bib, Nyembelanya tidak di masjid, Di halamannya masjid, Parkirannya masjid, Tanah sekitar masjid, Itu ada tiga hukumnya, Satu, Satu, Hukumnya adalah wakaf masjid, Kedua adalah hibah masjid, Tiga, Maslah masjid, Kurang satu, Yang kesatu, Tanah umum, Kalau itu tanah umum, Tanah umum, Artinya tidak ada yang punya, Tapi kok, Sama masyarakat, Dinisbatkan masjid, Padahal tidak, Tanah umum, Nyembelanya di sana, Tidak apa-apa, Tapi kalau tanahnya itu, Tanah wakafnya, Masjid, Bukan masjidnya, Tapi bagian masjid, Atau ada orang memberikan tanah, Untuk masjid, Beda ya, Ngasih tanah, Untuk masjid, Maka orang yang menyembelanya di sini, Boleh, Satu, Tidak boleh mengotori, Kedua, Harus bayar sewa, Sama yang bersangkutan, Tidak boleh dipakai, Itu harus pakai sewa, Bayar kita ke sana, Ke tanah yang dipakai, Harus bayar sewa hukumnya, Atau yang keempat, Tanah itu, Tanah umum, Seperti tadi, Atau tanah itu, Sifatnya adalah, Tanah yang berhubungan dengan masjid, Tapi tidak untuk masjid, Tidak ada masalah kalau itu, Tapi kalau tanah itu, Masih wilayah pagernya masjid, Dipakai di sana, Tidak boleh, Tidak harus pak, Orang ngasih korban, Disembelanya di lokasi, Tidak harus, Sampai sembelanya di luar saja, Nanti ngedumnya di masjid, Tidak ada masalah, Tidak masalah, Ojo sampai nanti tembelanya, Ini apa, Celecean di masjid, Kotor semua, Apalagi kalau antum ngedum di masjid, Hati-hati, Kadang-kadang orang-orang ini, Ngambil korban ini, Tidak pakai jilbab, Kelambini seksi, Dasteran, Pinggiri suwek, Kadang-kadangnya, Melebu masjid ke lendi, Terus ayo, Apa samen bisa mengkondisikan, Pasti ibu-ibu yang datang ke masjid, Itu pakai jilbab, Kan tidak, Apa samen bisa kondisikan, Orang yang datang ke masjid, Itu pasti tidak head, Kan samen tidak bisa mengkondisikan, Kalau tidak bisa dikondisikan, Ya lebih baik samen anter, Daripada orang yang datang ke masjid, Ngotor-ngotor, Kisru, Landang wacun campur, Weng-weng di masjid rokokan kabeng, Sekarang pendek, Nyolok mal puru, Kelendi gak, Daripada nanti, Kisru masjidnya, Antarkan saja ke rumahnya, Kasih kupon, Kita antarkan ke rumahnya, Kalau antum tidak mau repot, Kalau tidak mau repot, Ya kondisikan, Bagaimana caranya, Bisa stabil ketika ada dalam masjid, Paham ini ya, Kau ngantuk kabeng ini, Paham? Gitu ya, Kok keras menuh hukum, Bukan keras, Memang begitu hukumnya, Jadi apa-apa itu harus, Mizanu sarea, Timbangan ini timbangan sarea, Oh jadi ini timbangan perasaan, Atau timbangan kebiasaan, Tidak masuk, Timbangan kebiasaan itu tidak masuk, Kita harus pakai timbangan sarea, Apa-apa tidak paham, Tanya, Fas alu ahladik ringkuntum latak lamun, Lalu kalau begitu, Orang nyembeli kewan ini, Pasti pakai ladeng, Harus pakai kresek, Mari ngunungku panitiani, Yang ngopi, Masuk garing-garingan, Kan gelundi terus, Masuk gak ngantem gorengan, Kelundi terus, Ya garing, Ngotok-ngotok ini, Masuk gak ada, Tali jagati, Tak gelundi, Sampai ini kalau mau gitu, Ya tarihi, Orang yang ngasih kurban, Ya kita minta uang, Kalau mau naruh di Alhamidia, Masalah, Harus ngasih uang 100 ribu, Masalah, Ini contoh-contoh saja, Apna Isabel, Menerima hewan kurban, Yang ngasih kambing, Atau sapi, Kami siap, Khidmat untuk umat, Tapi yang bersangkutan, Ngasih uang, Dah operasional nanti itu, Panitianya, Kereseknya, Jajah nih, Kopi hitamnya, Atau gahuaku mungkin, Boleh ya, Nah itu diambil dari uang itu, Tidak boleh uangnya Pak Takmir, Uangnya masjid dipakai, Sampai loyo, Ya gahuaku, Loro, Seger, Mungkin ada harga promo itu, Nah itu uangnya dari mana, Uangnya masjid, Gak boleh, Pakai uangnya pondok, Gak boleh, Pakai uangnya yasan, Gak boleh, Gak boleh, Harus pakai uangnya orang ini, Nitip, Ini karya enak Pak, Sudah nitip, Wadus, Kini sekolah berseni ususe, Kini sekolah ngotok-ngotok, Kono sekolah pahala, Kan rugi kita, Kita orang suruh bondo, Beli keresek lagi, Lohnya apa, Kopi ini, Tuku dewe, Lohnya sapa, Wadus ini sapa, Kiyainya sekolah wadus, Seng nyebeli, Kiyainya sekolah-kodoh, Sekolah wadus, Gak boleh jepit, Manila apa, Wanda kan taap ini, Taap repot, Sampai makanya kalau wakala yang jelas, Wakalannya ini sampai level mana, Ini Habib, Saya wakalakan ke Antum, Sembelekan minta tolong, Antum-tum kepada yang berhak, Dan Antum silahkan ambil bagian juga, Kalau gitu tidak ada masalah, Ya Anu, Bip pakai hukum kebiasaan, Jangan Pak, Jangan dibiasakan, Kalau tidak tahu, Ditanyakan, Supaya nanti betul-betul tepat sasaran, Begitu, Sampai harus pengertian, Kalau naruh kurban, Ya ngasih juga, Ngasih biaya, Nanti uang yang dikasih itulah, Sebagai operasional ibu-ibu, Nanti masak, Untuk kopinya, Dan seterusnya, Nggak, Bip, Dapet dulu, Bip, Biar kami yang tanggung, Kopi, jajan, Ini, Tukang begal, Biar kami yang bayar semua, Ya tidak apa-apa, Tapi kalau sampai tidak mau keluar uang, Ya orang yang bersangkutan, Sunguarkan uang, Terakhir, Yang paling penting, Masalah kulit, Atau masalah yang bersangkutan dengan kulit, Untuk biaya tukang, Jagal, Itu tidak sah, Pak, Tidak sah, Kenapa? Satu yang perlu diperhatikan, Hewan yang sudah dikorbankan, Tidak boleh dijual, Kecuali dimiliki oleh fukur masakin, Baru boleh dijual, Ketika mereka sudah dapat, Lekala itu, Apa namanya, Binatang yang disembele, Kulitnya dikasihkan tukang, Jagal, Dan itu upah, Daripada dia, Apa namanya, Njembele hewan kurban, Sama yang perlu tahu, Dalam ilmu muamalah, Itu ada bab mengatakan, Al-hibba bisyarat, Itu fi hukmil be, Hibba, Kita ngasih, Tapi dengan syarat, Itu mu'awadah, Itu ada timbal balik, Itu fi hukmil be, Kita ngasih kulit, Tapi syaratnya dia njembele hewan kurban, Itu namanya transaksi, Itu namanya jual beli, Hibba bisyarat itu fi hukmil be, Sama kayak jual beli, Apa sebedanya, Maka tidak boleh dibayarkan kepada orang yang, Yang menjembele dengan kasih kulitnya, Tidak boleh, Atau yang kedua, Kalau kita alasan, Ini tidak saya sebagai upahnya, Saya kasih, Perlu dicatat, Nanti tukang jagalnya, Kalau dapat kulit tadi dijual, Tetap haram hukumnya, Kok bisa haram lagi, Haram kabe, Tukang jagalnya, Kalau mampu, Tukang jagalnya, Kalau mampu, Lalu kita kasih kulit, Kan sudah saya sampaikan, Bagian kambing, Yang dikasihkan, Kepada orang yang mampu, Itu ibaha, Tidak boleh dijual, Kalau diberikan kepada orang, Fukor Masakin, Itu sudah kok, Boleh dijual sama yang punya, Atau dimakan sendiri, Lalu kalau tukang jagalnya, Ini mampu, Tukang mesti, Gavario, Mereka nge-tuk, 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 Terus sampai bersangkutan, Dijual, Haram, Karena dia mampu, Bagian kambing, Diberikan kepada orang yang mampu, Ditol, Itu haram, Ya, Apa kulitnya, Ya, Kasihkan kepada Fukor Masakin, Biar dijual sama mereka, Ya, Repot, Nge-tuk, Nge-tuk, Sebetulnya, Sampai, Nge-tuk, 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 Kalau tidak mau repot, Jangan jadi panitia, Wiss, Gak usah terima, Wiss, Rokokan, Kalau sampai mau terima, Itu harus repot, Sampai mau terima, Itu harus repot, Karena kita ini mau repot, Ya, Pahala kan tentu dari Allah Ta'ala, Ada pahala besar, Sampai bantu orang muslim, Itu pahalanya besar, Di hadapan Allah Subhanahu, Semoga kita dikasih rezeki yang barokah, Semoga kita menjadi orang yang hati-hati, Dalam urusan syariat, Sehingga betul-betul ibadah kita diterima, Amin, Amin, Terima kasih telah menonton!